di sini terkadang kita membeli satu pipa dengan ukuran pipa 3.8 itu terkadang kita mendapatkan pipa tipis sedangkan kita ingin menekuk pipa atau membuat bulatan pipa seperti ini tanpa terjadi hal yang tidak memungkinkan seperti ini Bagaimana caranya disini saya akan mencoba memberikan satu masukan atau satu solusi yang dimana Insyaallah ya bisa memberikan teman-teman otak nah disini kita coba pakai gula pasir atau bisa juga ya pakai tepung seperti ini dan hasil yang kita dapat ya seperti ini dengan pipa tipis dan kita coba memakai gula pasir apa yang terjadi ok Nah ini hasilnya kan seperti ini